Oke guys, hari ini saya bertemasah ke Tanjung Pesona, pantai di daerah Sungai Liat, yang selama seminggu ini terlalu tegang kita membuat video bekerja, melepas bekerja dengan ketegangan-ketegangan. Tadi kita akan melepas urat-urat kita, kita akan melihat pantai di Tanjung Pesona ini sangat baik sekali. Mari kita tusuri pantai-pantai yang ada di sini, ayo kita berjalan dulu ya, pantainya. Pantai Tanjung Pesona, ini ya, Tanjung Pesona sangat bagus sekali. Inilah Tanjung Pesona, oke, Tanjung Pesona kiri-kanan, dan pantai ini sudah ditata sangat rapi ya. Oke, kita berjalan ke bawah, bagaimana kita melihat suasana pantainya, pantainya sangat bagus sekali, batu-batuannya. Ini batu-batuannya, batuan yang sudah disusun. Kita lihat di sini adalah laut, laut lepas, laut Cina Selatan, dengan ombak yang begitu menderuk. Dan ini batu-batuannya, kita akan melihat batu-batuan yang ada di sini. Dan kita akan naik ke ini, ini adalah hotel, hotel Tanjung Pesona, yang berada di pantai ini. Ini hotel Tanjung Pesona ini, kita berjalan-jalan ke sini, ini di pinggir bantai. Dan sangat bagus sekali, ini batu-batuannya. Ya, kita lihat, berjalan kita berjalan ke bawah. Oke, berjalan ke bawah, dan bagaimana suasana ini sangat menyenangkan. Dan, ngunjungnya sangat sepi sekali karena COVID ini, ya, COVID ini, di sungai Lian ini ada dua kasus. Sehingga sangat membuat pantai ini sepi sekali. Inilah suasana pantainya sangat indah sekali. Ini batu-batuannya yang besar. Oke, guys, kalau ada waktu ya, silakan pergi ke Bangka, khususnya di pantai Tanjung Pesona ini. Kita lihat batu-batuannya sangat besar sekali. Ini ya, batu-batuannya. Batuan-batuan yang terbuat dari ribuan tahun, alam. Ini ya, pantainya, sangat bagus sekali. Batuan beru ombak. Ya, kita lihat, kita turun ke bawah di sini. Kita lihat pantai ini. Inilah pantainya. Sangat bagus sekali, ini batu-batuannya. Tapi di pantai, airnya sangat bening sekali, guys. Bening sekali. Tak satupun orang yang pergi ke pantai. Pasirnya putih sekali. Ini di atas, ini adalah hotel. Ya, ini adalah pantai Tanjung Pesona. Di sebelah sana ada kapal isap, ya. Kapal isap dan satu nelayan yang ada di sana. Kita berjalan lagi ke sebelah sini, melihat keindahan pantai Tanjung Pesona ini. Ini sebelah barat Tanjung Pesona ini. Oke, kita lihat airnya. Ini ya, batu-batuannya airnya sangat, ini batu ini sangat besar sekali ya, guys. Aduh, batunya ini ya. Inilah Tanjung Pesona, pantai Tanjung Pesona dengan batu-batuan yang luar biasa besarnya. Ini, guys. Kita lihat ke sini jalan. Inilah batu-batuannya. Batuan di Pulau Bangka ini batu yang sangat besar, guys. Oke. Ini, guys. Sangat besar sekali, batu-batuannya. Ya. Kita lihat berjalan ke sini, air laut sangat bening sekali. Ya. Ini, batu-batuan coba kita ke sini ya, guys. Wah, ini batu-batuannya bisa untuk sembunyi-sembunyi di batu besar. Ya. Ini batu besar, guys. Dan sangat indah. Oke. Ya. Inilah pantai Tanjung Pesona. Batuan-batuannya sangat besar sekali. Dan indah sekali, guys. Dan tak lupa untuk berkunjung ke sini dengan pantainya yang sangat indah. Air yang jernih, beru ombak yang begitu bagus. Inilah batu-batu yang ada di Pulau Bangka. Misal sana adalah pantai Rambak. Dan Tanjung Pesona ini sangat sedikit sekali pengunjungnya. Ini pantainya, ini airnya. Wah, kita lihat airnya. Aduh, airnya ya. Airnya sangat jernih sekali. Oke, guys. Inilah Tanjung Pesona, pantai yang ada di Pulau Bangka ini. Dengan batu-batuannya yang besar-besar. Oke, selamat menikmati. Silakan datang ke Bangka. Kami tunggu kehadirannya.